Pemirsa Ya, jadi begini Tadi kan disebut Barangkali Ya, barangkali disebut Bagaimana kita tahu siapa Pemain-pemain yang sering main golf Itu ada beberapa lapangan golf Kita bisa lihat nanti Siapa yang sering main golf disitu Dan sering Berprestasi masukin bola Hole in one ya Jadi, skriplung langsung masuk itu memang Agak sulit di tingkat Permainannya agak rumit Nah, bagi mereka yang pernah Masuk ke hole in one Itu namanya akan disantumkan di semacam Prasasti itu Di tembok, sana ada nama si A, si B Si C, si B Nanti kita bisa lihat, oh si A Ini pengusaha, ini besar Si B, oh ini pejabat ini Jadi hanya memberikan informasi bahwa Di dalam permainan golf itu memang juga Untuk mengakses informasi Si pemain itu bisa ketahuan juga ya Pak ya Iya Oke Pak Budiono, bisakah Kalau untuk kita mengikut Misalnya kita sudah ikut dalam klub golf Kita mau ada lobby Kita cari nih Klub mana yang kira-kira Anggotanya memang Sesuai dengan kebutuhan kita Misalnya ingin Ada lobby itu untuk Perusahaan atau seperti apa Itu bisa memilih Klub yang sesuai dengan Anggotanya itu Pak Pak Budiono Iya Kalau sudah nama kita Tempat masuk disitu Bisa beberapa All in one Itu nanti akan banyak yang menghubungin kita Oh ini siapa ya Maka ini kok jago Nah Udah jelas Disitu nanti kan Biasa yang main itu seperti tadi disebutkan Itu orang-orang yang punya decision maker ya Key person apa ya Dari entah level pejabat Entah itu pengusaha Entah apa Nah Itu itulah Ya mungkin yang tadi Bisa terjadi Satu lobby-lobby yang Ya terah Arahnya kemana lah Gitu kira-kira Baik Pak Budiono Kami bisa menangkap maksud Anda Terima kasih atas masukannya Mungkin Pak Budiono punya pengalaman Bermain golf Dan memang seperti itulah Lapangan yang ada disana Yang terjadi Saya ke Mbak Devi dulu Mbak Devi Ini berbicara mengenai lapangan golf Itu sama saja kemudian Dengan beberapa institusi Yang kita kenal Di dalamnya itu adalah Koruptor semua gitu loh Jadi kalau orang baik Masuk disitu Pasti jadi koruptor Nah apakah lapangan golf Sama seperti itu Dalam artian bahwa Ada mungkin pejabat Yang cuma ingin main golf saja Tapi begitu masuk Di dalam lingkungan golf itu sendiri Yang sangat identik Dengan budaya-budaya seperti itu Mereka juga akan ikut Dalam permainannya Enggak Menurut hemat saya Ini tidak kemudian Bisa disimpulkan Secara gegabah demikian Oke Karena ini ada persoalan juga Peer groupnya Kalau Anda bermain Dengan orang-orang yang memang Punya itikat untuk Benar-benar menjadikan golf ini Sebagai olahraga Tentu saja Anda tidak akan perlu Harus berkomunikasi Dengan orang-orang Lain yang memang Punya itikat yang lain Karena Tidak selalu golf ini Menyandung pejabat Untuk terlibat Tidak Karena kan satu flight itu Anda bermain dengan Satu flight itu artinya Satu kelompok bermain itu Anda bisa pilih Anda mau main dengan siapa Kan tentu saja Anda tidak akan bermain dengan Orang yang Anda tidak kenal Satu kalau misalnya Anda benar-benar Seolah-olahragawan Anda akan memilih Bermain dengan orang-orang Yang memang kemampuannya Akan mendorong Anda Untuk menjadi lebih baik Bukan hanya sekedar Fokus pada diskusi Atau Atau Apa namanya Hal-hal lain di luar itu Seperti itu Tapi kalau memang Dari awal Niatnya adalah Misalnya melakukan Lobby Ya itu tentu akan berbeda Dia akan memilih Dengan siapa dia bermain Dan memang dalam Permainan golf itu sangat mungkin Diatur siapa yang Satu flight dengan Flight yang lainnya Misalnya Seperti yang tadi disampaikan Pak Budiono Ada seperti Daftar seperti itu Siapa yang berprestasi Dan disebutkan juga Di situ Dia sebagai siapa Kalau menurut hemat saya Kalau memang orang tersebut Bisa hole-in-one Berarti sebenarnya itu orang yang Cukup serius bermain golf Itu sangat sulit Untuk bisa hole-in-one Tapi kalau tadi Dalam konteks Untuk mengendus Apa namanya Dan mengantisipasi Apa Potensi korupsi Saya rasa datanya KPK harusnya bisa mendapat Dari para Golf owner Club tadi Begitu kan Pemilik-pemilik itu Harus mau menyerahkan datanya Walaupun itu bukan berarti Kemudian kita melakukan Stigmatisasi Bahwa orang yang main golf Itu pasti korup Menurut hemat saya juga Tidak tepat Dan bukan golfe juga Yang jadi Black sport Seperti itu Tapi Bagaimana orang melihat Peluang saat bermain golf Dan melihat siapa yang bermain Apakah si pejabat tadi Mau dimanfaatkan Oleh karena tadi Saya sepakat dengan beliau Kalau memang para pejabat Itu harus dilarang Saat dia menjabat Menurut hemat saya Cukup bijaksana Tapi setelah itu Dia dipersilahkan kembali Untuk bermain golf Ada aturan khusus bagi pejabat Yang ingin bermain golf Seperti itu ya Oke Nah saya ke Mas Jamil Kalau Anda sendiri melihat Dengan adanya fenomena Permainan golf ini Apakah memang harus ada Pelarangan khusus Untuk pejabat Karena sudah sempat ditanyakan Juga ke Mbak Devi Dia sepakat Anda juga sepakat dengan hal itu Begitu Bahwa memang pejabat itu Sebaiknya jangan main golf lah Ada resiko Ketika seorang itu Menjadi penyelenggaran negara Atau Sebagai pejabat Di BUMN Atau Katakan yang memiliki Memiliki kewenangan Atau memiliki kebijakan Yang akhirnya Berimplikasi pada Pengelolaan pemerintah Resikonya adalah Hidupnya itu kan Semua harus terbuka Ada LHKPN Yang harus Hartanya harus dipuka Kemudian tidak bisa Semua rutinitas Orang sipil Atau kegiatan orang sipil Yang lakukan Maksudnya orang non Penyelenggaran negara Lakukan Bisa dilakukan Nah dia Pejabat publik itu kan Diatur dengan berbagai macam Dijarat Bukan dicatat Diatur dengan Dengan Jadi seolah-olah Kaku gitu ya Ada aturan tentang PNS Dan lain-lain Nah saya kira Salah satu Mengatur tentang Pelarangan terhadap Pejabat publik Main golf Itu bukan hal yang Sulit Itu harus dilakukan Harus dilakukan Karena kita terbukti Ong Rudy Rubiantara itu kan Bicara di Sidang itu Saya menyesal Karena Kalau saya tidak main Mungkin saya tidak akan Seperti ini Kemudian Ajudannya Jerowacek juga bicara Uang dom Yang per minggu Sepuluh juta sekian Itu Salah satunya Untuk bermain golf Jadi Ini faktanya sudah ada Jadi Golf Dijadikan media Untuk Apa Disitu Untuk Proses perencanaan Ini tingkat buruk Bahkan Intikat-intikat buruk Dalam artian Korupsi Seperti itu Atau Penyok gratifikasi Maka sebaiknya Itu dihilangkan Saja dari aktivitas Pegawai Negeri Sipi Dan Wahian pejabat Bisa jadi Sebanyak koruptor Yang Golf Dijadikan media Tersadung kasus Rindkar Bahkan kan Beberapa hal Kami Menemukan Disitu ada Gratifikasi seks juga Yang bisa dijalankan Misalkan Ya Kak Disitu muncul juga Gitu ada Artinya tidak hanya Transaksi dalam bentuk uang Tapi ada transaksi lain Begitu Ya Jadi disamping Berikan Perjamuan Main golf Juga kan Bisa jadi Ada hal-hal yang Sifatnya Gratifikasi seks juga bisa Bisa dimulai Dari situ Oke Baik Kita misalkan lanjutkan Perbincangan Ini di segmen Terakhir sebentar Pemerintah Tetaplah bersama kami Di Lansok Kami akan kembali Usai jeda